I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, although we show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this Oke guys, di depan gue ada Vario ke ZR ya, aduh udah lumayan head down nih kayaknya nih, speknya kayaknya gede juga Langsung aja deh gue panggil yang empunya, bro Idrus Halo, apa kabar Idrus? Alhamdulillah baik banget, baik banget, baik banget, sibuk lagi gawe aja sih, sambil modip-modip aja nih, si pengurus dompet Parah, 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 lu main yang terkenal ya di tiktoknya? Enggak juga sih, orang biasa aja pak Spill tiktok lu dong? Jangan lupa add nasi omelette13k, like, komen Nasi omelette13k, gitu ya? Iya, siap Oke lanjut nih, gue mau spill motor lu nih? Boleh banget, silahkan, besok atau mangga Di pocket nih, di bagian masterlam kanan ada apa nih? Masterlam kanan gue pake Moto One Harga? Harga 230 ribuan Oke, kenapa lu pilih ini? Looknya aja sih, gue demen yang krum-krum gini nih, mulus-mulus gitu Plus minusnya apa makanya? Plus minusnya minusnya gue belum ketemu, plusnya Alhamdulillah smooth-smooth aja Ya, Alhamdulillah enak Enggak, Alhamdulillah, lo budget juga ya kan? Untuk bagian tabung? Bagian tabung dia dari Moto One nya sih Gak ada yang coak, bisa dilihat, gak ada coak-coak, aman Jadi buat temen-temen, ini bisa jadi rekomen buat temen-temen ya? Referensi pasti lumayan lah Oke, lanjut di bagian hand grip nih Hand grip, gue pake biasa RCB HG522 Oke, harga? Harga 60 ribuan Oke, gimana lengket? Lengket, lumayan, lumayan di tangan enak, nyaman aja sih Jadi ngokil lah ya? Oh boleh, boleh, boleh banget Untuk di Bandul nya? Bandul gue pake toko online di Tokopedia, setau gue inget gue nih beli namanya Jalu Teflon aja Ketik, tuh udah nongol Siap, siap, harga? Cek out aja langsung Harga 65 ribuan 65 ribuan Tapi lucu ya? Iya, gue mau lucu aja gitu kelihatannya, putih Siap, siap Untuk di bagian kiri nih, master ramp pake apa nih? Master ramp kirinya ini, handle nya ini pake RCB pasangannya E2 Oke Yang tri oval Kenapa lo pilih ini? Handle ini? Handle ini, gue ya looknya simple aja sih Simple ya? Simple aja Plus minusnya? Plus minusnya Plus minusnya Minusnya belum ketemu Cuman udah PNP plus udah smooth aja Alhamdulillah Gak ada ini-ini nyepisan sih Ya masih gak seneng kemis Enggak, enggak, enggak seneng kemis Alhamdulillah kok Siap Untuk di bagian batok ada yang lo rubah enggak? Enggak, ini udah full original semua AHM Ini lo repain apa enggak sih? Mulus banget? Enggak, ini gue full original Genuine parts Honda Full original Gak banget loh Untuk di bagian batok Ini? Dasi Ini semua ori Full ori Bodi depan ori Untuk lampu sen Lampu sen Lampu senja ini pake apa nih? Lampu senja ini gue pake apa nih? Lampu senja ini gue pake apa ya? Mau di jalan gak kira-kira? Kira-kira ketahuan? Boleh ya? Oh lucu Kalau alis ya Alis juga Alis biasa lah Alis murah Ada tau lah pada masang-masang alis Kalau vario Terus pake o-ring gitu juga Iya Koning gitu ya Sebagai senjanya aja Oke ini sennya? Sennya gue pake Si Siapa? Ice Dari Ice dia Harganya 30 ribuan enggak? Enggak running gue Oh enggak running? Jadi bisa dia Bisa ya? Iya Oke Terus hazard juga dia bisa Lucu ya Harga berapa tuh? Harga 30 ribuan satu Untuk Ini Alis sama ini? Alis sama ini Alis sama ini Gue abis 220 ribuan sama o-ring Gue custom dulu di tempat Lupa temannya ya? Pokoknya Udah lama lah Siap Gitu ya guys Selanjut ke bagian Kaki depan Kaki depan Ini nih pake apa nih? Hmm Disk cakram Disk cakramnya ini Disk breaknya ini Gue pake Disk golfer 260 Oke harga berapa? Harganya 850 ribuan Oh 850 ribu? Iya Ukuran 260 Fungsionalnya gimana? Wah Alhamdulillah Enak banget Smooth banget Sangat fungsional Sangat fungsional banget Oke Lu nyari dimana nih? Gue ada di toko-toko online Banyak udah banyak yang jual kok Udah banyak ya Udah banyak yang jual Dan untuk baut-bautnya nih? Baut-bautnya ya Stainless Astroda juga stainless Udah biasa aja sih Masih gak terlalu Head down-head down banget Tapi udah bersih banget Udah Ya lumayan lah Kaliper Kaliper gue pake Nissan Samurai brake Oke Harga? Harga 850 ribuan Sama Itu bracket? Bracket enggak Gue pake selang remnya ini Selang rem KTC Kitako Oh ini Bracket disnya ya Bracket disnya ya Bracket disnya ini udah PNP nyesuaiin sama dis 260 Oke Lanjut ke ini Selang rem tadi Selang rem pake kitako gue Oh kitako Oke oke Harga 90 ribuan ya Harga 90 ribuan Oke untuk baut-baut stainlessnya bisa lu spill kali berapa nih? Ini udah langsung dari sananya Langsung dapet nih Kalau Asroda nih gue beli nih di toko online 120 ribuan nih 120 ya? Asroda stainless nih Sudah Oke Itu aja sih Untuk Pelek makanya menggunakan? Pelek gue pake TK Racing Oke Udah keliatan ya merknya ya Harga berapa? TK Racing Gue abis Kalau full ngerakit semua kemarin abis 1,7an Oke Jari-jari TDR? Jari-jari TDR Oke siap Tromol? Tromol DFT Kuat ya? Alhamdulillah Siap Untuk bannya pake? Bannya gue pake komet Masih gue pake buat harian soalnya Enggak terlalu ekstrim-ekstrim juga Harga? Harga 233 ribuan Oke Gimana buat 2 musim enak ya? Aman sih Kan lagi gak hujan nih Lagi kering-keringnya kan Masih aman Oke lanjut Kita bagian sini kita puterin Itu ya guys Sorry Ininya lupa gue Oh bosing Bosing gue pake ala-ala aja sih Hiasan Apa sih namanya? Variasi-variasi biasa Harga berapa ya? 40 ribuan waktu itu gue beli Temen-temen dah Kalau mau ganti-ganti manis boleh tuh 40 ribuan tuh recommend tuh Murah-murah ya Lanjut di bagian sini Ini masang jalu ya? Iya gue masang underbond Underbond Harga berapa? Harga... Enggak sih punya temen gue Gue pengen-pengen kesini Punya temen gue gue pake Oke untuk radiator? Radiator gue masih standar Oke Ini cover-cover Cover platnya Ada gue beli di toko online juga Ada yang jual waktu itu Harga 280 ribuan Udah carbon cover Full resin Bukan furnace Untuk selang-selang? Selang-selang Samco Seperti biasa Oke ini apa nih? Ini selang hawa Selang hawa Maka merek? Nah pake merek Samco juga Samco juga ini Cuman udah udah buluk Warnanya Oke untuk Kenal pot? Kenal pot? Gue pake Banyak banget nih yang nanya Kemarin kenal pot pake apa? Kenal pot pake apa? Nih pake ARM X House Dia ada di Depok Cilodong tuh Local pride Local Untuk headernya? Headernya gue pake WRC lama Oke Kenapa alasannya lo pilih? Sebenernya gue emang suka aja ya Bentuk leherannya gitu Naik Dia road race banget Sebenernya ya Road race banget Naik gini Dari silencernya juga udah Maaf ya Agak buluk nih Ya cuman Modelnya aja gitu Gue suka Terus juga Alhamdulillah Pas sih sama tenaga motor Masuk juga gitu Siap Boleh di spill gak di suara sound nih? Suara soundnya Boleh Boleh Silahkan Dinyalakan Maaf ya agak susah nih Hehehe Oh Kali sekali boleh aja Gak om om Aten ya Aten ya Gak boleh Aten ya Boleh di tarikannya jombak juga nih kayaknya ini Deng deng dengan ini boleh ya Boleh lah Nanti kita ngobrol Nanti Lanjut di bagian arem 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 sandar masih Cuman gue repain pake pilok dikit-dikit lah Untuk pelak belakang sama Pelak belakang sama Trompol sama Jari-jari sama Sama Oke Untuk Oke kita naik ke atas Lampu-lampu belakang ada yang Lampu belakang ada yang Lampu belakang gue pake Running ya LED Nah Lucu ya Harga berapa nih? Dimana Di Pendawa Horn Ada di daerah Depok Masuk Pendawa Siap Boleh dimandikan Siap Untuk Spakbor ori ya Spakbor ori semua ori Oke Ini apa nih Sticker-sticker ini Sticker-sticker lah Ya Untuk Beho Beho Reven Pilok biasa Ini udah agar ada buluk Maaf Oke Siap untuk Kita masuk ke kaki Belakang nih Sockbreaker menggunakan? Sockbreaker Gue pake Showa Sebenernya ini Maaf ya KW Tapi gue ribbon ulang Biar lebih enak Lebih enak Iya Lebih Nenjotnya lebih enak Oke Untuk harga berapa nih? Harga Gue lupa sih Cuman ini udah Punya aerok gue PNP-in Gue custom sendiri Iya Gue PNP-PNP Paksain paksa lah Kalau sekarang bilangnya Siap Untuk nih cover ini? Cover ini Gue beli ada di toko online Udah banyak ya Banyak-banyak toko-toko vario Yang Pasti udah pada pake Vario ini gini di cover-paper nih Tutup Apa sih namanya? Sensor speedo Namanya Harga? Harga 350an 50an ya Itu sama ada baut-baut tipis? Baut-baut Iya baut-baut Pemanisnya aja Biar kaitannya terang gitu ya Habis berapa ya Ini kalau CVT Cuman 125 ribuan Murah Murah lumayan Masih Ntar gue sebar ya Siap Untuk Ini di chrome ya? Di chrome Standar 2 di chrome Standar 1 Agak karat Maaf Siap Untuk ininya nih? Ini kancut nih Banyak yang nanya Itu gue beli di anti slow garage Ada di IG Buka aja At ASG Anti slow garage Nah itu dia ada tuh Harga berapa? Harga... Lupa ya gue berapa ya? Cuman udah ada lah Udah ada tuh di linknya Oke Siap Mas Mas Kita... Boleh gak nih kita buka-buka spell joke nih? Aduh Gak ada yang apa-apa sih kalau di joke ini ya? Bismillahirah Wah Gila Berantakan gini loh Sebenernya Aib ini mas Coba spell dong nih Berapa dan harga berapa? Gimana ya? Gue ini pake throttle Udah sistem Throttle body down draft ya Pake BRT ukuran 32mm Velostack juga udah sesuai Sebenernya harga Gue abis di kisaran 1,3an untuk merakit ini Oke Siap Nanti kita ngobrol lagi ya Siap Tutup ini? Ini pemanis sedikit nih Ini kecil-kecil Cabai rawit nih harganya nih Ini bahan CNC ini Tutup Honda Tutup ini nih Dia cuman cover ya Tuh Cuman cover Harga 250 ribuan Ada Sudah banyak yang jual kok Gimana keseruan nanti kita ngomong oning experience Siap Lanjut Halo guys Balik lagi di Skudre Asyik Buat temen gue siapa? Idrus Asyik Drus Kita lagi di mana sih Drus? Kita lagi di Warung Seni Lakone Oke Komunitas siapa sih? Lakoners Oke Buat pencinta seni Seni Musik Enak motor Pelukis Bisa banget join disini Masuk semua disini Sockin aja Lagi kalo malam minggu rame banget nih Malam minggu rame banget Ada live musiknya juga Dari apa sih gue lupa tuh? Malam minggu Malam minggu Malam minggu Malam senen Itu rame banget Silahkan banget dateng Sockin aja Ownernya si omnya juga baik banget Baik banget Welcome banget Silahkan Dan posisi parkir aman ya Aman Karena ini ada di hook ya Paling ujung Aman Dan ini ada minuman-minumannya Minuman-minumannya nih Kita spill dikit Ini rasanya enak banget Harganya 20 ya 20an Varian banget sih Oke Dan Lanjut lagi Di Bagian ini Ada Memproduksi Dia ngeluarin Apa sih Penghalus-penghalus bodi gini nih Iya Kayak Buat Poles-poles bodi Ini buat bodi halus Buat bodi halus Ukuran 250 mili Dengan harga 80 ribuan 80 ribuan Free Free microfibernya Kapan lagi Ini ada yang buat bodi kasar nih Hitam-hitam nih Buat dek-dek lu yang udah ada abu-abu Udah ada Buluk-buluk Berjamur kan Biasanya kan Nah nih Solusinya nih Free Free applied aplikatornya nih Harga 4 45 ribu doang Itu dia guys Kapan lagi ya kan Gila sih Cintai produk lo Kak Sini gue sikat nih Jangan diminum re Gue campur sini nih Hitam gue Oke Lanjut ke tema kita nih Oke oke Dengan pariu 125 old KZ Udah Spek 62 mili Oke Bisa lu jabarin ga nih Apa sih spek mesin lo Ada apa aja Dan apa aja yang lubah Untuk di tengahan Mesin gue sih Ini pake blok XTR ya 62 mili Oke Blok ya murah lah Alhamdulillah Tapi Ya ngerawatnya itu yang susah ya Biarpun murah Cuma kalo mahal Tapi tangannya ga sekolah Cuma ya kan Blok murah 62 mili Dengan head standar Tapi vario 150 Hmm Clap standar Clapnya pake moto-an Udah Porting police udah pasti Oke Dengan sistem Throttle body sudah don't rough ya Oh Oke Udah don't rough Full dari BRT Posisi Udah dari BRT nya langsung Beli di BRT maksudnya Beli online di BRT Nyeting nya dirumah Nyeting nya dirumah Ngeaplikasi nya dirumah sih Oke Ukuran 32 mili Gue abis ngerakit 1,3an Total body doang Oke Nah Berarti total di bagian mesin udah abis berapa tuh Hmm Kurang lebih sih 5 jutaan lah Itu juga udah ganti-ganti banyak ya Udah buat dekat di Apas segala macem Maksud kan Pergun dari Noken Noken kan copy Oke Maka apa tuh Noken Gue Noken pake punyanya ADV Oh oke Agak rare ya Agak rare sih gak Kayak agak aneh aja gitu Agak ambigo gitu ya Agak lucu ya sebenernya Agak lucu Gimana sih Gimana sih Ketemunya aja gitu Kayak ketemunya pas punya temen gue Punya Om Wahyu Oh thank you banget om dia tuh Support banget ya Halo Om Wahyu Thank you buat om Siap terus Parah Udah Temu udah setelannya dia ini motor nih Hmm Echu gue standar Ehm remap Enggak Echu standar Standar banget ya Itu standar Gimana Setengah sampai 62 Yang tau tau aja sih Hahaha Kalau orang tau juga kok motor begini Echu nya standar Hmm Yaudah Tapi dapet berapa Terakhir Terakhir karena speedometer gue ngaco Sorry ya Terakhir karena speedometer gue ngaco Gue ngeliat di Satria FU Hmm Full speeding Belom ketemu limit 147-an Tembus 147 km Gue yang bawa Hmm Belom limit ya Berat badan lu? Berat badan gua 55an Oh 55an Kurus main gua Kurang gizi gua Hahaha 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 Kurang makan sih Ehm Ya makan tengah malam doang pak Hahaha Memak, 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 memak Selebihnya shopee, shopee, shopee Selebihnya shopee check out Shopee check out Anak motor banget Parah sih Baju gak beli Rombeng semua Motor head down Heran gak? Oh gitu Tapi udahdeno ke belum? Dino gue, pribadi gue belum Dino Gue langsung gelapangan Itulah